Golok Maut Jilid 25 Dalam hati Yeo Chie Cong lantas berpikir, orang-orang ini jika tidak dikasih sedikit hajaran, mereka benar-benar belum tahu sampai di mana lihainya pemilik Golok Maut. Setelah itu, kedua tangannya lalu digerakkan berbareng, dengan ilmunyakan Goan Chin Chao ia menyerang ke arah dua lawannya. Serangan dua pedang dari kedua orang imam itu telah dibikin mendek oleh kekuatan tenagakan Goan Chin Chao, bahkan hampir terlepas dari tangannya sedangkan orangnya sendiri juga lantas terpental mundur sampai satu tombak jauhnya. Setelah menyaksikan Cheng Yang Tojin berdua terpental mundur sedemikian jauhnya. Pek Tsai Sian Su lalu maju menghampiri Yeo Chie Cong Seraya berkata, kekuatan Si Chu memang benar-benar hebat. Lolap mau juga coba beberapa jurus. Aku yang rendah juga sangat mengharap bisa mencoba ilmu silat Sia Olim Pai Silahkan Tai Su turun tangan. Pek Tsai Sian Su mundur setengah tindak. Kedua tangannya mendadak mendorong keluar. Suatu kekuatan yang dibarengi sambaran anginnya yang sangat hebat mengulung ke arah Yeo Chie Cong. Pemilik golok maut masih tetap dengan sebelah tangannya menyambuti serangan lawan dengan menggunakan ilmunya Kan Go An Chin Chao setelah dua kekuatan saling beradu, masing-masing mundur satu tindak. Pek Tsai Sian Su yang menyerang dengan kedua tangannya berbareng, melihat hanya disambuti oleh Yeo Chie Cong dengan sebelah tangan saja, dan kesudahannya terjadi seri, maka dalam hatinya Dam juga terperanjat. Ia menggeser mundur kakinya setengah tindak lagi, dua tangannya diangkat perlahan-lahan. Wajahnya memperlihatkan sikap tegangnya. Yeo Chie Cong tahu bahwa Hwesio ini tentunya akan melakukan serangannya yang lebih dasyat lagi, maka ia juga memusatkan semua kekuatan dan perhatiannya, Dam juga telah mengeluarkan ilmunya Liang Kek Chin Go An pada sebelah tangan lainnya, tetapi di wajahnya masih kelihatan tenang saja. Kedua tangannya Pek Tsai Sian Su ketika diturunkan sampai sebatas dada, wajahnya tiba-tiba menunjukkan suatu perubaban yang sangat luar biasa. Wajahnya itu kelihatan merah seperti anak bayi yang baru lahir, sedangkan kedua matanya memancarkan sinarnya yang amat kejam. Ini adalah ilmu Pan Giok Sin Kang diam dalam hati Yeo Chie Cong berkata. Sekarang dalam malam hatinya ia juga merasakan tegang sebab ragu-ragu ilmunya Liang Kek Chin Go An dan Kan Go An Chin Chao dapatkah menandingi kekuatannya ilmu silat dari golongan Buddha yang paling tinggi itu? Sembilan orang kuat yang lainnya dengan metode buka lebar menyaksikan kedua orang kuat yang sedang mengadu ilmunya yang sangat hebat itu. Jikalau ilmunya Pan Giok Sin Kang dari Pek Tsai Sian Su masih belum dapat menandingi ilmunya pemilik golok maut itu, maka hal itu, kecuali mundur secara teratur, sudah tidak ada jalan lain lagi. Pek Tsai Sian Su tiba-tiba melancarkan serangannya. Ilmu silat dari golongan Buddha itu benar-benar lain daripada yang lain ketika kedua tangannya baru mendorong keluar, kekuatan sudah meluncur keluar sampai mencapai tempat sejauh tiga tombak lebih. Kekuatan yang luar biasa hebatnya itu telah menerjang Yeo Chie Cong. Dengan perasaan agak khawatir Yeo Chie Cong juga mendorong dengan kedua tangannya. Pada saat itu dari kedua tangannya lalu mengeluarkan uap merah bercampur putih. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, hampir saja pada berteriak karena herannya mereka. ILM Uliang Kek Chin Goan dapat berubah lunak jika menemukan lawan keras dan dapat menjadi keras JKA bertemu lawan lunak. Meski diluaran kekuatan itu tidak begitu kelihatan tetapi kekuatan sesungguhnya yang tersembunyi, sangatlah hebat sekali. Demikian, ketika kedua macam kekuatan itu saling beradu terjadilah satu peristiwa yang sangat ganjil. Serangan hebat yang keluar dari tangannya Pek Chai Sian Su ketika membentur ilmunya si pemilik golok maut, hanya perdengarkan suara benturan yang lembut. Sedang serangan itu dirasakan oleh si penyerang seolah masuk ke dalam lautan dan lantas lenyap tanpa bekas. Orang-orang kuat dari lima partai itu semuanya lantas beruhah pe ucat wajahnya, mereka pada berseru kaget. Pek Chai Sian Su kelihatan pucat pasi wajahnya, kemudian tiba-tiba tuhunya terjatuh duduk di tanah. Di antara suara jeritan ketakutan, orang-orang dari berbagai partai lantas memburu ke arah Pek Chai Sian Su. Taisu, apakah kau terluka? Taisu, kejadian sudah jadi begini rupa terpaksa kita harus turun tangan berbareng. Demikianlah orang-orang dari lima partai besar itu pada menyatakan pikirannya. Mete, mereka semua ditujukan ke arah Yo Chie Chong, agaknya tengah mengikuti segala gerak-geriknya anak muda itu. Jikalau benar sembilan orang kuat dari lima partai besar itu turun tangan serentak menghadapi Yo Chie Chong, tentu ia terpaksa turun tangan benar-benar dengan tidak mengindahkan segala perikemanusiaan lagi. Suasana mendadak berubah menjadi tegang. Pertempuran hebat agaknya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Yo Chie Chong tetap berdiri tegak dengan angkernya. Dengan wajah ketus dingin dan sorot mejo bersinar tajam ia menghadapi semua apa yang akan terjadi. Ia sudah pikir masak hendak memberi hajaran yang telak pada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang dari golongan baik dan dari partai besar dalam kalangan Kang O. Dalam saat yang sangat tegang itu tiba-tiba terdengar suaranya Pak Chai Sian Su, Chuan silahkan mundur dulu jangan berbuat sembarangan. Semua orang ketika mendengar keputusan Pak Chai Sian Su itu, tidak ada seorang pun juga yang tidak terkejut. Mereka dapat lihat Pak Chai Sian Su sudah bangun kembali dan kemudian dengan menggoyang-goyangkan kedua tangannya ia mencegah supaya orang-orang itu jangan berlaku secara gegabah. Padri dari Xiaolim Xiaetau benar dirinya ada memiliki kekuatan jauh lebih tinggi daripada semua orang kuat yang ada di sana. Tadi, ketika mengadu kekuatan ilmu dengan Yo Chie Chong, bukan saja ilmunya sendiri sudah tidak mampu memunahkan kekuatan lawannya, bahkan sisa dari kekuatan Liang Kek Chin Goan Yo Chie Chong masih dapat menyerang ke arah dirinya dengan cukup hebat, hingga ia terjatuh duduk. Dan sekarang ia melihat bahwa orang-orang dari lima partai besar yang turut bersamanya ini, akan menyerbu Yo Chie Chong dengan tidak pikirkan resikonya lebih dulu, maka ia cepat mencegah jangan berlaku sembarangan sebab jika sampai benar terjadi pertumpahan darah hebat tentunya tak dapat dilakukan lagi. Ia sudah tahu pasti, orang-orang yang mengikutinya ini semuanya masih belum mampu menandingi kekuatan Yo Chie Chong. Ia dengan kawannya hanya ditugaskan untuk menyelidiki perbuatan kejam dari si pemilik golok maut yang sebenarnya, tapi tidak mendapat perintah untuk menangkap atau membinasakan anak muda itu, maka untuk apa mereka harus menerjang bahaya? Tanda tanya. Orang-orang dari lima partai tadi sebetulnya juga karena terdorong oleh perasaan gusarnya melihat Pek Chai Sian Su terluka, maka dengan tidak memikirkan apa akibatnya mereka lantas hendak turun tangan berbareng untuk menghadapi Yo Chie Chong. Tetapi kini, setelah dicegah oleh Pek Chai Sian Su, barulah mereka tersadar. Sekalipun dengan kekuatan sembilan orang, rasanya akan percuma saja, mereka masing-masing sudah tahu sendiri, bahwa biar bagaimanapun mereka tidak mampu menghadapi anak muda itu, maka jika mereka berlaku gegabah, salah bisa menghantarkan jiwa dengan percuma. Tanpa banyak bicara lagi mereka semua lantas mundur. Tidak kecewa Pek Chai Sian Su sebagai murid golongan Buddha yang beribadah tinggi. Ia memiliki ketenangan dan kesabaran luar biasa. Saat itu ia lantas maju dan menghampiri Yo Chie Chong seraya berkata, kekuatan si Chu betul luar biasa. Lolap sekalian sudah tahu tidak mampu menandingi kekuatan si Chu. Tetapi biar bagaimana Lolap tetap masih mengharap dan mohon supaya si Chu jangan berbuat terlalu menurut kemauan hati, sehingga dapat menerbitkan bencana besar. Lolap sekalian sekarang hendak kembali ke masing-masing tempat untuk melaporkan pada Chiang Bun Jin masing. Karena Pek Chai Sian Su sudah mengaku kalah dan kelakuannya Hoa Shio itu yang bersifat kesatria itu ada demikian sopan santun, perasaannya Yo Chie Chong menjadi tertarik dan ia lantas menjawab dengan suara lunak. Perkataan Tai Su sudah tentu aku akan perhatikan betul. Tetapi aku yang rendah juga hendak mohon bantuan Tai Su, tolong urusanku menuntut balas ini dijelaskan supaya partai kalian dapat memahami duduknya urusan, jangan beranggapan keliru dan jangan semelarangan campur. Tangan Pek Chai Sian Su dengan sorot metelesu mengawasi lagi Yo Chie Chong sejenak lalu mengibaskan lengan jubahnya dan rombongan orang-orang itu lantas berlalu meninggalkan Yo Chie Chong. Setelah mereka sudah pergi jauh, barulah Yo Chie Chong dapat menghelah napas panjang baru saja ia hendak melanjutkan perjalanannya itu dari bukit sebelah kiri tiba-tiba terdengar dua kali suara jeritan ngeri. Yo Chie Chong menjadi terkejut. Ia coba pasang telinga, tetapi keadaan kembali sunyi. Di dalam hatinya menanya, aneh di dalam hutan belukar ini bagaimana bisa terdengar suara jeritan orang. Pada saat itu, matahari sudah silam ke barat. Keadaan mulai gelap, dua deretan bukit yang ada di sepanjang jalan raja kelihatannya seperti singa yang mendekam sedangkan angin gunung yang meniup kencang membuat wajahnya Yo Chie Chong dirasakan dingin. Yo Chie Chong berdiri menjublek sekian lamanya, ia mengharap dapat menemukan apa. Tetapi kecuali dua kali suara jeritan tadi sudah tidak terdengar suara apa-apa lagi. Namun ia tahu benar bahwa pendengarannya tadi tidaklah salah. Mungkin di dalam hutan belukar ini saat itu sedang terjadi suatu peristiwa yang mengerikan perasaan heran dan hati mulianya telah mendorong Yo Chie Chong untuk pergi menyelidiki suara tadi. Ia lantas gerakan kakinya menuju ke atas bukit di mana datangnya suara jeritan suara tadi. Setelah berada di atas bukit dengan kedua matanya yang tajam ia menyapu keadaan di sekitarnya. Bukit itu ternyata berjejer begitu panjang. Pohon syong yang banyak tumbuh pada bukit itu, tertiup angin malam telah menimbulkan suara meneru. Yo Chie Chong terus berjalan mengitari atas bukit dan naik ke puncaknya sampai cuaca menjadi gelap. Benar ia sudah menjelajah ke arah bukit itu kira-kira lima li jauhnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ia jadi penasaran, tetapi karena lelahnya ia lantas berhenti dan duduk di bawahnya sebuah pohon syong. Sinar rembulan remang mencinari seluruh pegunungan yang sepi sunyi itu. Kadang terdengar bunyi burang dan suara serigala yang kedengarannya menyeramkan. Beberapa kali ia sudah ingin turun dari gunung, tetapi selalu diurungkan tertahan oleh hatinya yang penasaran. Jikalau tidak meneruskan matanya berlalu, dengan cara mencari membabi buta, itu sama saja ia seperti juga menubruk angin menangkap bayangan. Selagi berada dalam keadaan sanksi di suatu tempat kira-kira 30 tombak jauhnya, tiba-tiba ia dapat melihat dua bayangan hitam yang bergerak. Yoh Chie Cong yang sudah hampir putus asa, dengan tidak banyak pikir lagi lantas lompat melesat ke tempat tersebut. Begitu kakinya menginjak di tanah di gerombolan rumput tiba-tiba terdengar suara keresekan yang sebentar kemudian lenyap kembali. Yoh Chie Cong pasang metel, telinganya. Di dalam gerombolan rumput itu dilihatnya empat sinar hijau, maka dalam hatinya ia berpikir, apakah ini ular berbisa atau binatang buas yang sembunyi di dalam rumput ini? Belum lagi lenyap pikirannya sinar hijau tadi kelihatan bergerak, dan sesosok bayangan hitam sudah menerjang ke arahnya. Yoh Chie Cong masih belum dapat melihat tegas bayangan hitam itu orang atau binatang, seketika itu lantas miringkan tubuhnya dan tangannya berbareng menyerang. Suara ngeri lantas terdengar dan bayangan hitam itu termental terbang lagi ke dalam gerombolan rumput. Yoh Chie Cong lalu menghampiri matanya yang tajam segera dapat melihat bahwa bayangan yang datang menerjangnya tadi ternyata adalah seekor binatang buas. Dari suaranya dapat diduga binatang itu kalau bukannya serigala tentunya macan tutul selanjutnya, sesosok bayangan hitam menerjang lagi. Seperti juga halnya dengan binatang yang pertama, Yoh Chie Cong lantas menyambuti bayangan itu dengan serangan tangannya. Tetapi selagi Yoh Chie Cong angkat tangannya hendak menyerang, bayangan hitam yang datang menyerbu tadi dengan cepat sudah berkelit ke samping dan dapat menghindarkan serangan Yoh Chie Cong yang cukup hebat tadi. Setelah singkirkan diri dan serangan Yoh Chie Cong tadi, bayangan hitam itu datang menyerbu. Yoh Chie Cong diam memaki, binatang licik, ia lalu mengangkat tangannya. Bajangan hitam tadi melompat ke atas kepalanya, maka Yoh Chie Cong lantas balikan tangannya untuk menyambar. Kembali suara ngeri terdengar dan bayangan hitam itu termental setinggi tiga tombak yang kemudian jatuh di tanah dengan tidak berkutik lagi. Ketika Yoh Chie Cong datang melihat, ternyata bayangan hitam tadi adalah seekor serigala sebesar anak sapi, yang saat itu kepalanya sudah hancur remuk dan perutnya berhamburan. Yoh Chie Cong terus mengadakan penjelidikan. Di dalam gerombolan rumput tadi tiba-tiba hidungnya dapat mengendus bau amis. Ketika ia pasang mete, bulu romanya lantas pada berdiri. Di situ ada menggeletak dua bangke manusia yang sudah tidak utuh anggota badannya. Bangke itu masih bermandikan darah. Kepalanya hancur, perutnya berlubang. Ususnya kelihatan berhamburan di tanah. Di tempat tidak jauh dari situ kembali terdapat beberapa tengkorak manusia yang masih kelihatan ada rambutnya, sehingga dapat diduga bahwa tengkorak itu masih belum lama jadi korban. Di atas gunung belukar, di waktu malam yang gelap gulita dan sepi sunyi bangke manusia dengan tengkoraknya itu sudah cukup membuat bulu romah orang yang menyaksikan berdiri. Setelah menyaksikan semuanya itu dalam hati Yo Chie Chong lalu berpikir, apakah kedua serigala itu begitu buas? Apakah kedua orang ini telah menjadi korbannya kedua serigala itu? Dari keadaannya dua bangke manusia yang masih ada darahnya, nyata bahwa orang-orang itu belum lama menemukan ajalnya. Apakah suara jeritan dua kali tadi keluarnya dari mulutnya kedua orang ini? Tetapi bangke dan tengkorak manusia itu mengapa bisa berada di atas bukit belukar ini? Dan mengapa sampai menjadi mangsanya kawanan serigala? Ini benar-benar merupakan suatu hal yang sukar dimengerti. Mendadak matanya Yo Chie Chong dapat melihat di atas sebuah pohon ada benda hitam yang milambai tertiup angin ia lalu menghampiri untuk mengambil benda tersebut. Penemuan ini lebih lagi mengejutkan hatinya. Benda hitam yang milambai itu ternyata sepotong baju hitam. Di tengah potongan kain hitam itu terdapat sulaman seekor burung laut putih di tengah badan buru laut itu tersulam satu huruf nomor lima. Di tempat tidak jauh dari situ, kembali Yo Chie Chong menemukan benda serupa itu yang bersulam dengan tanda huruf nomor empat. Bukan kepalang kagetnya Yo Chie Chong. Bukankah dua kain hitam itu adalah miliknya utusan burung laut? Tetapi entah bagaimana utusan nomor empat dan nomor lima dapat binasa di atas bukit belukar ini? Dari pakaiannya kedua bangkai manusia tadi dan dari dua potong kain ini ia lantas memastikan bahwa dua bangkai tadi adalah lagi bangkai utusan burung laut yang lain. Dua belas orang yang sebagai utusan burung laut adalah anak baunya orang berkedok kain merah. Hampir setiap orangnya mempunyai kepandayan silat yang sangat tinggi. Mustahil sekali kalau mereka tidak mampu menghadapi dua binatang buas tadi saja. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa nomor empat dan nomor lima setelah dibinasakan oleh orang yang lebih tinggi kepandayanya, lantas dibuang ke tempat ini. Dua ekor serigala tadi mungkin telah datang karena bawa mis dari bangkainya manusia dan itu orang yang mampu membunuh mati kedua utusan burung laut itu sudah tentu memiliki kepandayan silat tinggi sekali. Sekarang yang menjadi persoalan utama ialah utusan burung laut nomor empat dan nomor lima ini, apa sebabnya mereka datang ke gunung belukar ini? Kedatangan mereka berdua apakah atas perintah suhaunya ataukah ada lain sebab lagi? Dan siapakah pembunuhnya kedua orang ini? Dari keadaannya dua korban itu yang sangat mengenaskan, orang membinasakan mereka itu kalau bukan orang yang sangat jahat, tentunya adalah seorang-orang kejam dan telengas, Tetapi dengan seorang sebagai orang berkedok kain merah yang nama kedudukannya sangat terkenal di dalam kalangan Kang Ong, pembunuh itu ternyata berani turun tangan juga terhadap muridnya, maka dapatlah diduga bahwa pembunuh itu tentunya adalah seorang-orang kuat bukan sembelarangan dan tentu ada mempunyai andalan di belakang dirinya. Sedang itu tengkorak manusia sebenarnya tengkorak siapa? Mengapa mereka juga binasa di tempat tersebut? Yu Chie Chong makin memikir makin bingung sendiri. Aku harus melporksen hal ini pada orang berkedok kain merah, demikian ia mengambil keputusan. Tetapi di dalam dunia yang sangat luas ini di mana harus aku mencari jejaknya orang aneh yang sangat misterius sepak terjangnya. Apalagi temponya sangat mendesak dan ia harus pergi menepati janji dengan kedua orang aneh dari rimba persilatan, maka ia teringat pula akan perempuan aneh yang memakai kedok merah yang baru muncut di kalangan Kang Ou. Siapakah dia? Apakah benar dia siang kean kiau? Tanda tanya. Dan kematiannya Chin Bienio yang dipenggal kepalanya, apakah juga perbuatannya perempuan berkedok itu? Kalau mengingat akan musuhnya, ia lantas teringat kedua perempuan jelek yang pernah dikejarnya. Mereka tidak mengaku sebagai muridnya Giyok bin Giampo, tetapi siapakah sebenarnya orang yang berada di puncak gunung Pit Kuan Hang itu? Kembaik ia teringat pada Inmo Kau. Apa sebabnya perkumpulan ini terus mengirim utusan yang kuat untuk mengejarnya? Sekarang ia teringat akan dirinya sendiri. Apakah ia akan ada hubungannya dengan Giyok bin Kiam Hek yang sudah menghilang selama 20 tahun lamanya? Dari bahan yang tidak lengkap dapat ditarik kesimpulan bahwa Giyok bin Giampo mempunyai hubungan sebagai suami istri. Jika lo benar Giyok bin Kiam Hek ada hubungannya dengan dirinya sendiri sedang Giyok bin Giampo itu merupakan salah satu musuh besar dari gurunya, ia tidak berani memikirkan lebih lanjut. Ia merasa kepalanya hampir pecah dan dadanya hampir meledak. Memikirkan ini semua tiba-tiba ia bersiul panjang suaranya mengema di tanah pegunungan yang sunyi. Perbuatan Giyok bin Kiam Hek itu sebenarnya hanya satu perbuatan yang hanya bermaksud hendak melampiaskan kekesalan dalam hatinya. Tetapi siapanya na, siulan Giyok bin Kiam Hek itu telah mendapat suatu reaksi yang tidak diduga. Suara orang ketawa dingin yang kedengarannya seram sekali terdengar masuk dalam telinganya. Dengan cepat Giyok Cie Cong balikan badannya, ia memandang keadaan sekitarnya tetapi tidak dapat melihat suatu apa. Ia sudah mengira suara itu adalah suara setan, tetapi apakah benar di dalam dunia ini ada setan? Apakah suara tadi adalah suara orang dan orang itu bisa mendekati sampai tidak diketahuinya? Sudah tentu orang itu mempunyai kepandaian cukup berarti. Dengan cepat Giyok Cie Cong balikan badannya, ia memandang keadaan sekitarnya tetapi tidak dapat melihat suatu apa. Ia sudah mengira suara itu adalah suara setan, tetapi apakah benar di dalam dunia ini ada setan? Apakah suara tadi adalah suara orang dan orang itu bisa mendekati sampai tidak diketahuinya? Sudah tentu orang itu mempunyai kepandaian cukup berarti. Hektometer Kembali terdengar suara orang tadi itu. Kali ini Giyok Cie Cong telah dapat mendengarnya dengan jelas. Suara orang itu datangnya dari sebuah pohon besar yang terletak kira-kira tiga tombaknya daripadanya. Manusia atau setan lekasunjukkan diri demikian Giyok Cie Cong membentak. Baru saja Giyok Cie Cong menutup mulutnya, dari belakang ponon besar itu sudah melayang turun sesosok bayangan orang yang badannya tinggi dan kurus kering, tetapi sinar matanya sangat menakutkan di bawah penerangan sinar rembulan, kelihatan wajah orang itu yang pucat seperti mayat. Apakah benar ada setan demikian Giyok Cie Cong berpikir yang mau tidak mau bulu romanya sudah berdiri juga? Bocah, kau datang untuk mengantar jiwa, demikian terdengar suara manusia yang seperti setan itu, kedengarannya sangat tidak enak. Oleh karena bisa bersuara, maka Giyok Cie Cong dapat memastikan bahwa yang ada di hadapannya itu tentunya ada manusia biasa, bukan setan. Maka seketika itu nyalinya lantas besar kembali. Ia menjawab pertanyaan orang aneh itu dengan tidak kalah dinginnya, antar jiwa belum tentu mungkin yang benar, adalah hendak mengantarkan kau kepada Raja Akhirat. Ha, 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 ha. Badannya orang aneh itu lantas maju menghampiri satu tindak. Sekarang kedua orang itu berdiri berhadapan dengan jarak yang tidak berjauhan. Orang aneh itu pipinya menonjol hidungnya melesak. Wajahnya pucat laksana tidak berdarah. Kedua tangannya yang kurus kering diluruskan ke bawah, seolah tidak bertenaga. Kuku jarinya lebih dari satu dim panjangnya. Dipandang sekelebatan orang itu mirip benar dengan tengkorak hidup. Setelah memandang sejenak, tiba-tiba Giyok Cie Cong ingat siapa adanya orang ini, maka seketika itu juga lantas naik darahnya, napsu membunuhnya juga timbul. Kiranya orang aneh ini adalah si siluman tengkorak Louis Bok Tong yang pernah merampas potongan kayu wasiat Obok Polok Chin Kuat dari tangannya Tio Littin, juga merupakan orang yang dicari oleh Giyok Cie Cong. Karena manusia tengkorak ini merupakan salah satu musuh besarnya Kam Lopang, maka bukan saja Giyok Cie Cong hendak menagih hutang jiwa, tetapi juga hendak minta kembali Obok Polok yang disebutnya Tio Littin supaya dapat dipasangkan dengan Obok Polok Chiu Kuat yang ada padanya, sehingga dapat dipelajari lima jurus ilmu pukulan yang luar biasa yang tertulis pada kedua potongan kayu itu. Sesungguhnya ada di luar dugaan sama sekali dalam keadaan tidak terduga Giyok Cie Cong dapat menemukan orang aneh itu di tempat tersebut. Apakah iblis ini sudah dapat memecahkan artinya ilmu pukulan yang terdapat dalam kayu yang dirampasnya? Ini adalah salah satu persoalan yang setiap saat dipikirkan oleh Giyok Cie Cong sebab jika si siluman tengkorak ini berhasil mempertinggi ilmunya dengan apa yang tercantum dalam potongan kayu wasiat itu, maka sudah tidak mudah lagi baginya untuk merubuhkan orang tua aneh itu. Sambil el perdengarkan suara tertawanya yang aneh, si siluman tengkorak itu berkata, setan cilik, kau benar-benar sudah bosan hidup? Maka sampai kau lari kemari untuk mencari mampus. Giyok Cie Cong meski dalam hati merasa benci sekali terhadap manusia yang macamnya seperti tengkorak itu, tapi sebelum mengetahui dengan jelas keadaan orang itu, ia tidak mau umbar dulu napsunya, metu ia hanya menyahut dengan suara ketus. Leblis tua, si awiamu telah mencari kau hampir di setiap pelosok dunia, sungguh tidak nyana bisa bertemu di sini. Ini seperti juga ada Tuhan yang menentukan aku kemari. Siluman tengkorak Louis Bok Tong ada seorang yang sangat jahat dan kejam. Kepandayan ilmu silatnya sampai di mana tingginya, ada sukar dijajaki oleh karena kekejaman dan kebuasannya, orang-orang golongan hitam dan putih banyak yang merasa segan berurusan dengannya. Malam itu ketika melihat bahwa Yo Cie Cong yang usianya masih muda belia, dianggapnya bocah yang masih bau pupuk bawang. Lah sungguh tidak nyana bahwa bocah itu berani omong besar di hadapannya, malah agaknya tidak pandang metu sama sekali terhadap dirinya. Maka ia merasa kaget dan terheran. Oleh karena sejak ia mendapatkan kayu wasiat Obok Polok Chin kuat dari tangannya Teolitin, ia terus sembunyikan diri untuk mempelajari ilmu silat yang terdapat dalam potongan kayu itu, maka terhadap urusan dalam dunia Kang Owia tidak begitu jelas lagi. Ketika ia dulu merampas potongan kayu itu dari tangannya Teolitin, saat itu kepandayan ilmu silatnya Yo Cie Cong ada biasa saja, maka ia tidak pandang metu sama sekali. Kini ia ketemu pula dengan pemuda yang dulu tidak dipandang metu itu tapi ia sekarang sudah tidak kenal lagi Yo Cie Cong. Sudah tentu, jika ia tahu bahwa pemuda sombong di depan matanya ini adalah pemilik golok maut yang menggetarkan seluruh rimba persilatan, ia tentunya akan pikir dulu, bahkan ada kemungkinan akan berusaha untuk lari kabur. Bocah, kau kata kau mencari lohu benar. Heh, heh, tahukah kau siapakah lohu ini? Siluman tengkorak Louis Bokto. Tidak salah toh. Manusia aneh itu nampak terkejut. Ia sungguh tidak nyana bahwa bocah ini sudah bisa menyebutkan nama dan gelarnya sekalian. Malah kelihatannya tidak merasa takut sama sekali. Setan cilik, kau mencari lohu ada urusan apa aku hendak membunuh mati kau. Siluman tengkorak heran, matanya terbelalak. Ia seperti tidak percaya kepada talingannya sendiri. Apa kau kata tanyanya dengan metu masih terbuka lebar? Aku akan ambil jiwamu jawab, yo chie chong tenang. Hahaha setan cilik, apakah kau ada seorang gila? Masa seorang bocah seperti kau ini berani mengambil jiwa lohu? Apa kau tidak percaya? Bukan cuma tidak percaya saja, bahkan ku anagat kau sudah gila. Kau tahu, orang yang binasa di tangan lohu, jumlahnya barangkali masih lebih banyak daripada yang kasih setan cilik ini ketawi seumur hidup lohu baru pertama kali ini mendengar ada orang berani mau hendak membunuh diri lohu. Ha, hahaha, leblis tua, kau ketawa apa kau kira omonganku ada satu leucon? HMM bukan saja buru. Pertama kali kau dengar, tapi perkataan yang kau dengar ini ada merupakan tanda berakhirnya hidupmu sebab, selewatnya malam ini kau sudah harus menghadap Giam Loong. Mendengar perkataan ini, Louis Boktong lantas berjingkrak-jingkrak bahwa gusarnya sebenarnya memang betul, inilah ada untuk pertama kalinya ada orang berani mengatakan hendak membunuh mati dirinya. Setan cilik, siapa suhumu? Hal ini kau tidak usah tanya dulu, sebentar lagi aku sudah tentu bisa memberitahukan padamu. Yu Chie Chong pada saat itu mendadak ingat sesuatu, ia masih ingat benar perkataannya orang berkedok kain merah, bahwa orang aneh itu sudah mengirimkan utusannya untuk mencari jejaknya siluman tengkorak ini maksudnya ialah hendak merebut kembali potongan kayu wasiat ou bok polok yang direbut dari tangannya Teolitin. Apa tidak bisa jadi bahwa utusan nomor empat dan nomor lima itu setelah mengetahui jejaknya siluman ini, lantas dibinasakan oleh orang kejam itu? Mengingat sampai di situ, ia lantas menanya, tumpukan terkorak manusia ini. Haha, setan cilik, setiap orang yang menemukan jejak lohu, cuma mempunyai satu jalan, ialah mati memotong siluman tengkorak ketawa nyengir. Kalau begitu kau sudah mengakui sendiri bahwa orang itu adalah kau yang membunuh mati memangnya kenapa? Hutang uang bayar uang, hutang jiwa ganti jiwa. Haha, setan cilik, seumur hidup lohu, sudah terlalu banyak hutang jiwa manusia, barangkali tidak bisa membayar lunas. Malam ini mengingat kau ada seorang pemuda yang bernyali besar lohu akan berikan kau kematian secara sempurna. Tapi asal aku turun tangan, selamanya tidak kenal apa artinya mati secara sempurna Yo Chie Cong balas mengejek. Setan cilik, apakah kau kepingin lekas mampus? Leblis tua, aku sekarang akhendak menanyakan, apakah kau masih ingat itu kejadian, di mana kau telah merampas sebuah benda pusaka dari rimba persilatan dari tangannya seorang gadis berpakaian hitam? Kala itu aku justru berada di tempat kejadian tersebut menonton semua perbuatanmu. Siluman tengkorak terkejut dan mundur satu tindak, tiba-tiba lantas berkata sambil ketawa seram, Oh setan cilik kau apakah bocah cilik yang hari itu telah lohu lepaskan? Apakah kau masih ingat, apa yang pernah ku bicarakan pada kala itu kau pernah bicara apa? Kala itu aku pernah berkata, jikalau kau tidak membunuh aku, lain kali apabila ketemu lagi aku pasti hendak bunuh mati kau. Dan sekarang kita telah berjumpa lagi, apakah tamu? Setan cilik, jangan banyak rewel, lohu nanti sempurnakan dirimu. Siluman tengkorak setelah mengucapkan perkataannya yang terakhir lantas gerakan tubuhnya, Jari tangannya yang runcing seperti cakar burung dengan cepat menyambar mukanya Yo Chie Cong. Pemilik golok maut melesat ke samping sejauh delapan kaki, Untuk menghindarkan serangannya siluman tengkorak yang sangat ganas itu, Kemudian berkata dengan suara dingini, Tungga dulu, aku hendak menanya padamu. Setan cilik jangan banyak rewel, cepat atau lambat kau toh mampus juga. Sehabis itu, badannya yang kurus kering kembali melesat dengan cepatnya, Jari kedua tangannya dari sudut yang sangat aneh, Menyerang Yo Chie Cong seperti sambaran kilat cepatnya. Dalam rimba persilatan kala itu, Orang yang mampu menghindarkan serangan siluman tengkorak itu barangkali tidak banyak jumlahnya. Yo Chie Cong hanya ganda dengan mesem, Dengan ilmunya menggeser badan mengganti bayangan, Secepat kilat ia sudah menghilang dari depan matanya siluman tengkorak. Bukan kepalang kagetnya si iblis dengan cepat ia lantas hentikan gerakannya. Leblis tua, tahukah kau, siapa aku ini? Tidak lebih daripada satu bocah jumawa yang pandai menggunakan gerakan aneh saja. Dari dua kali gerak serangannya Yo Chie Cong sudah dapat mengukur bahwa kekuatannya siluman tengkorak ini tidak setinggi yang perlu dibuat takut, Ia tahu bahwa iblis tua ini tentu belum berhasil mempelajari ilmu silat yang tertulis dalam potongan kayu ou boks polok itu. Maka diam hatinya merasa lega. Dengan sangat tenang dan perlahan, ia mengeluarkan senjata golok mautnya. Kemudian berkata, Leblis tua, kau kenal barang ini. Seolah melihat hantu di tengah hari si siluman tengkorak itu lantas berdiri, kesima dengan mulut menganga dan mati melotot. Dengan tanpa disadari ia lantas mundur satu tindak, lama sekali ia baru-baru bisa berseru, golok maut. Siluman tengkorak itu meski tidak banyak dengar tentang sepak terjangnya golok maut yang menggemparkan tapi munculnya golok maut di kalangan keng ou yang sudah mengambil korban beberapa jiwa musuhnya di masa lampau ia sudah dengar semuanya. Ia merasa ketar-ketir hatinya, karena ia sendiri juga merupakan salah seorang yang dulu pernah ambil bagian dalam pembasmian perkumpulan kam lopang. Surgu tidak dinyana bahwa bocah yang berada di depan matanya sekarang ini yang dianggapnya masih bau pupuk bawang, ternyata ada itu pemilik golok maut yang menggemparkan dunia keng ou. Yu Chi Ye Cong maju mendekati lagi satu tindak, ia bulang-balingkan golok maut di ditangannya, kemudian berkata pula dengan suara bengis, Lui Bok Tong, kau tak usah merasa menyesal binasa di tanganku. Siluman tengkorak tadi ketika melihat golok maut, memang benar hatinya menggetar dan pikirannya merasa jari. Tapi kemudian ia lantas menganggap bahwa orang yang membawa golok maut itu ternyata cuma satu bocah cilik, maka pikirannya lantas tenang kembali, begitu pula kebuasannya. Setan cilik golok itu kau boleh nimpah dari mana? Haha, aku adalah pemilik golok maut ini. Kau pemilik golok maut apa perlu membohong? Haha, setan cilik, apa kau kira dapat membohongi loh? Kru, percaya atau tidak terserah padamu walaupun bagaimana hutang darah kam lopang malam ini di tempat ini dan pada saat ini juga harus dibereskan, selain daripada itu kayu wasiat. Oh bok polok, aku lihat sebaiknya kau serahkan saja secara baik. Setan cilik, omongan gedemu boleh juga, hanya sayang kau tidak mampu mencapai maksudmu. Hahaha, tangannya kembali diputar, kali ini ia melakukan suatu serangan yang agak berlainan daripada yang tadi. Suatu kekuatan tenaga dalam yang hebat sekali, seolah gunung gugur atau serbuan ombak air laut, dibarengi dengan angin menderu dan bawah misnya bangke. Manusia telah mengempur dirinya Yo Chie Chong. Siluman Tengkorak sesudah mengetahui bahwa anak muda wajah dingin di depan matanya ini adalah pemilik golok maut, lantas mendapat firasat bahwa pertempuran malam ini ada merupakan pertempuran antara mati dengan hidup, maka begitu turun tangan ia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, maksudnya supaya ia bisa binasakan jiwanya anak muda itu dengan segabrakan saja. Lagipula dalam serangannya itu ia berikuti ilmu tunggalnya yang dinamakan Ho Siye Kang, ilmu kekuatan tenaga dalam yang menggunakan bangke manusia sebagai latihan, yang ia jarang sekali gunakan. Yo Chie Chong tahu ia menghadapi satu musuh yang sangat tangguh, maka saat itu ia sudah pusatkan seluruh ilmunya Liang Kek Chin Goan dan Kan Goan Chin Chow. Ketika bau amis menusuk hidungnya, dengan segera ia menutup seluruh jalan darahnya dan mengeluarkan ilmunya mengentengi tubuh yang luar biasa untuk menghadapi musuhnya itu. Seolah selembar bulu burung, badannya Yo Chie Chong terbang mengikuti aliran kekuatan sambaran angin serangan siluman Tengkorak. Ketika serangan musuh sudah berhenti, ia lantas melayang turun di tanah lagi, kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat menerjang siluman Tengkorak sedang golok maut di tangannya juga lantas dikerjakan. ILMU serangan dengan golok maut itu hanya satu jurus saja, tapi sebagai gerakan yang mengarah kedua lengan tangan kedua paha kaki dan yang terakhir membuat lobang di dada musuhnya. Itu ada ilmu pukulan istimewa ciptaan dari gurunya Yo Chie Chong sendiri, ialah Yo Chin Hoan, yang disesuaikan dengan keadaannya badan sendiri yang cuma mempunyai sebelah tangan. Siluman Tengkorak sungguh mati tidak nyana kalau bocah cilik yang masih bau pupuk bawang yang mengaku sebagai pemilik golok maut ini ada mempunyai kepandayan ilmu silat demikian tinggi luar biasa sebab selagi serangannya yang diharap-harap bisa membinasakan musuhnya itu gagal mengenakan sasarannya, tahu-tahu musuh itu sudah balas menyerang dengan ilmunya yang sangat aneh luar biasa. Lama rasa bahwa saat itu ia seperti sudah tidak berdaya untuk menyingkirkan diri atau menutup dirinya. Akan tetapi, ia yang mempunyai kepandayan ilmu silat sangat tinggi dan kegesitan luar biasa, dalam keadaan terjepit demikian tapi ia masih mampu menggunakan ujung kakinya untuk menotol tanah dan badannya melayang miring. Hanya selisih seujung rambut saja, ia sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan mautnya Yo Chie Chong. Namun badannya sudah mandi keringat dingin karenanya. Yo Chie Chong melihat musuhnya bisa meluputkan diri dari serangan mautnya dalam hati diam juga merasa terkejut sambil keluarkan geramannya, kembali Yo Chie Chong melakukan serangan dengan golok mautnya. Si siluman tengkorak yang baru saja dapat bernapas sebentar, serangannya Yo Chie Chong sudah menyusul lagi. Tepat ketika badannya Yo Chie Chong bergerak dan selagi serangannya yang kedua hendak diluncurkan, dengan kecepatan kilat pula si siluman tengkorak itu sudah lompat melesat lagi sampai lima kaki jauhnya. Dengan demikian, maka serangan kedua kalinya Yo Chie Chong kembali mengenakan tempat kosong. Ia tahu bahwa kalau malam ini ia tidak berhasil mengambil jiwanya si siluman tengkorak maka untuk selanjutnya barangkali sukar sekali baginya untuk mencari jejak si iblis. Apalagi potongan kayu Oh Bok Polok Chin Kuat itu harus ia rebut kembali dari tangan si iblis. Apabila kesempatan malam ini dilewatkan begitu saja dan di kemudian hari si siluman tengkorak benar-benar sampai berhasil dalam mempelajari ilmu silat yang tertera pada kayu Oh Bok Polok Chin Kuat, maka bukan saja sukar untuk ia menuntut balas, bahkan sebaliknya mungkin ia sendiri yang akan menemukan kesulitan besar. Di lain waktu, jika dibiarkan saja seorang yang sangat kejam dan ganas seperti Louis Bok Tong itu sampai mendapat ilmu yang lebih tinggi lagi, bukankah itu berarti sang macan telah tumbuh sayap? Tentu juga akibatnya akan membahayakan orang-orang dunia rimba persilatan. Ia lalu menggunakan ilmu menggeser tubuh menukar bayangan, secepat kilat sudah berada di sampingnya si siluman tengkorak. Tangan kirinya lantas mengebut dengan ilmu liuim hut hiatnya, semacam ilmu menotok jalan darah yang tiada tandingannya di dalam rimba persilatan. Si siluman tengkorak hanya melihat berkelebat bayangan orang di depan matanya. Belum ia melihat tegas bayangan tadi siapa adanya, serangan totokan Yeo Chie Chong hampir menotok jalan darah tong tiong hiat di dadanya. Dalam kaget dan kekuatan cepatlah menggunakan ilmu tunggal dalam perguruannya untuk menutup jalan darah di dadanya. Setelah mengirim serangan kepada musuhnya dengan liuim hut hiat, Yeo Chie Chong tahu benar bahwa serangannya sudah mengenakan sasaran dengan jitu, tetapi badan iblis tua itu hanya kelihatan sedikit tergetar, sama sekali tidak kerubuh, sehingga diamlah juga merasa heran. ILMU menotok jalan darah liuim hut hiat itu adalah pelajaran yang diturunkan oleh Angkau Huweshyo kepada Yeo Chie Chong dan Huweshyo gila sendiri hampir separuh umurnya telah meyakinkan ilmu tersebut baru berhasil menciptakannya. Ketika diturunkan kepada Yeo Chie Chong golok maut itu waktu itu sudah mahir sekali menggunakannya, mungkin sekarang kepandainya sudah sama tingkatnya dengan si Huweshyo sendiri, boleh dikatakan setiap menyerang tidak pernah luput dari sasarannya. Tetapi tidak nyana, iblis tua itu tidak dapat dilukai barang sedikit pun juga olehnya, bagaimana tidak kaget karena itu? Di lain pihak si siluman tengkorak setelah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri bahwa setiap serangan Yeo Chie Chong hampir semuanya merupakan tipu aneh kelas tinggi, dalam hati mengerti, jika pertandingan itu dilanjutkan terus juga, baginya tentu agak sulit untuk merebut kemenangan walaupun kemungkinan dijatuhkan lawannya adalah besar. Maka itu, selagi Yeo Chie Chong berada dalam keadaan tertegur dengan cepatlah lantas melarikan diri. Yeo Chie Chong tidak mau melepaskan musuhnya begitu saja, maka dengan dibarengi suara bentakan keras, kau mau lari kemana badannya juga sudah bergerak mengejar. Karena si siluman tengkorak juga mahir sekali menggunakan ilmu lari pesat, walaupun Yeo Chie Chong sudah bergerak cepat, selisih, waktu yang hanya sedikit saja sudah dapat memisahkan jarak di antara mereka sampai sejauh 20 tombak lebih. Yeo Chie Chong coba tancap gas, dengan mengerahkan seluruh kepandayanya ia terus mengejar musuhnya dengan sekuat tenaganya. Kedua orang itu sama mahir ilmu lari pesat. Terutama Yeo Chie Chong, yang sudah mendapatkan beberapa kali pengalaman gaib makin lama mengejar, makin dekat jaraknya. Mereka lari berkejaran di dalam hutan di atas bukit, di bawahnya penerangan sinar rembulan dan bintang di langit, berkelebatannya dua bayangan orang seperti hantu yang kejar mengejar. Semakin lama waktunya, semakin dekat terpisahnya jarak kedua orang itu, sampai pada suatu waktu jarak di antara mereka hanya kurang lebih dua tombak saja. Di depan mati mereka saat itu terbentang buah suatu tempat yang banyak batunya, yang tidak ditumbuhi sedikit tumbuh hampun juga. Ketika mendekati sebuah batu cadas besar, seolah burung Garuda terbang melayang badannya si siluman tengkorak melesat tinggi ke angkasa yang kemudian menukik turun dengan cepat dan menghilang. Yeo Chie Chong terus mengejar tetapi ketika ia sudah sampai di atas batu cadas bekas tadi, si siluman tengkorak sudah tidak terlihat lagi bayangnya. Heran apakah iblis itu punya ilmu menghilang demikian Yeo Chie Chong bertanya dalam hatinya sendiri. Sesudah itu, badannya lantas melayang tinggi melewati batu cadas, ke arah si siluman tengkorak tadi menghilang, sedang matanya jelalatan mencari dengan cermat di sekitar tempat itu. Di dekat salah satu batu cadas yang cukup besar, ia melihat sebuah lubang kecil semacam goa yang kira-kira hanya dapat dimasuki oleh satu orang saja. Cepat ia menghampiri goa itu dan melongok ke dalamnya, meskipun ia memiliki daya penglihatan yang luar biasa tajamnya, masih tetap ia tidak berhasil mengetahui keadaan dalam itu dari luar. Ketika itu, dalam hatinya Yeo Chie Chong lantas berpikiri kecuali tempat ini, tidak ada tempat lain yang dapat dipakai untuk tempat sembunyinya iblis tua itu. Memikir ke situ, dengan tidak membuang waktu lagi, setelah menyimpan golok mautnya, dengan didahului masuknya serangan yang maha hebat ke dalam goa, tubuhnya pun dengan cepat masuk juga ke dalam. Keadaan di sebelah dalam goa itu ternyata gelap gulita. Tetapi dasar memang dajah penglihatannya Yeo Chie Chong jauh lebih tinggi daripada daya penglihatan manusia biasa, ia dapat melihat tegas keadaan di dalam tempat tersebut. Dindingnya licin dan rata. Masuk lagi ke sebelah dalam sampai sejauh kira-kira tiga tombak jalanan menjadi semakin lebar terus melebar. Garis tengah pelebaran ada kurang lebih satu tombak. Yeo Chie Chong siap siaga, perlahan berjalan masuk terus ke dalam goa. Makin jauh masuk ke dalam makin lebar jalanannya, makin luas pula ruangannya setelah melalui dua kali tikungan, di depannya kelihatan tiga persimpangan. Sesampainya di tempat ini, Yeo Chie Chong jadi bersangsi ia harus memilih satu antara ketiga. Ia tidak tahu si siluman tengkorak tadi mengambil jalanan yang mana di antara ketiga jalan simpang itu setelah berpikir sejenak ia mengambil keputusan untuk memasuki jalanan yang ke kiri lebih dulu. Dengan cepat ia lantas memasuki jalan simpangan ke kiri tadi. Jalanan di dalamnya berliku setengah jam kemudian, terlihat satu agak luas yang tidak ada tembusannya, ia meneliti keadaan di sekitarnya sebentar, kemudian menoleh ke kanan. Di sebelah kanan dari tempat ia keluar, dilihatnya ada lagi sebuah goa yang kira-kira adalah tembusan dari simpangan yang kedua dari muka ketika ia masuk tadi. Mungkin kedua persimpangan itu berhubungan satu dengan lainnya. Tetapi kalau benar begitu, yang mengherankannya ialah, mengapa belum dapat juga ia menemukan jejaknya si siluman tengkorak itu? Dalam hati Yeo Chie Chong lalu berpikir, kedua mulut goa tadi tentunya saling menembus dengan dua yang lain. Kalau ketiga lubang goa itu setelah kumasuki masih juga belum menemukan jejaknya, mungkin juga iblis itu tidak tinggal dalam goa ini jika dihitung waktunya sedari masuknya iblis tadi sampai sekarang, kira-kira sudah hampir satu jam lamanya. Kalau pada saat ini iblis itu sudah kabur dari lubang goa ketiga, sedikitnya sudah berada di tempat sejauh 10 li lebih. Ah kalau begitu sukar untuk mencari dia lagi. Memikir begitu, cepat ia balik kembali dan masuk ke dalam lubang goa yang satunya lagi untuk memburu waktu sambil mencari jejak. Dengan gerakan yang cepat ringan dan lincah, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga ia berjalan memasuki goa tiba-tiba dilihatnya satu jalanan silang. Dengan tidak banyak pikir lagi ia memilih jalan yang menjimpang, tidak terus. Tidak jauh ia berjalan, di depan matanya lalu terlihat sebuah kamar yang lurus. Di dalamnya terdapat segala macam perabot dapur dan alat tidur, lengkap dengan bantal guling serta kasurnya. Yu Chie Chong merasa girang ini sudah merupakan suatu bukti bahwa di dalam goa ini ada orang yang mendiami malah ada kemungkinan besar orang yang mendiami tempat ini adalah si siluman tengkorak sendiri. Lantas juga ia mengerahkan seluruh tenaganya ke kedua belah tangannya untuk menghadapi segala kemungkinan, terutama dari serangan bokongan musuh. Ia juga mengerahkan ilmu mengentengi tubuh, dengan tidak menerbitkan suara sedikit pun juga sudah terus maju ke dalam. Baru saja sampai di ambang pintu, dalam kamar itu mendadak dilihatnya satu bayangan orang yang lantas menghilang lagi dengan cepat. Yu Chie Chong dengan cepat menerjang masuk ke dalam kamar, tetapi bayangan itu sudah lenjap entah kemana. Di lain sudut dalam kamar itu kembali ia menemukan sebuah pintu lagi yang segera dimasuki. Ternjata juga ada jalanan goa. Ia terus berjalan dengan cepat setelah berbelok lima kali, kembali ia sampai ke tempat semula, tempat mula-mula sekali ia masuk. Di persimpangan sebelah kanan ini merupakan suatu bukti bahwa ketiga persimpangan goa tadi berhubungan satu sama lain, tetapi tetap ia tidak dapat menemukan suatu apapun juga kecuali kamar dengan perabotan tadi. Bayangan orang yang dilihatnya tadi dalam kamar dan kemudian menghilang mungkin telah lari ke lain jurusan. Jikalau ia terus mengejar seperti juga main peta umpat, untuk selamanya barangkali ia tidak akan berhasil menyandak musuhnya. Selelah berpikir bolak-balik, tiba-tiba Yu Chie Chong menemukan suatu akal jika ketiga mulut goa itu yang dua disumbat dan ia sendiri terus mencari melalui mulut goa ketiga, sudah tentu tidak ada jalan lain untuk si iblis keluar dan kalau juga ia mau keluar, pasti akan berpapasan dengan ia di tengah di jalan yang ketiga apa yang dipikir lantas dilakukan. Badannya mundur dua tombak lebih. ILMU Kang Goan Chin Chao-nya dikerahkan ke dalam tangannya lalu dipakai untuk menggempur batu di pinggir mulut goa. Dengan beruntun ia menggempur sampai tiga kali, sehingga terdengarlah suara gemuruh, yang kemudian disusul oleh runtuhnya batu yang seketika itu juga lantas menutup lubang goa. Setelah kedua mulut goa itu tertutup, Yu Chie Chong lalu memasuki mulut goa ketiga, ketika badannya baru masuk ke pintu kamar, tiba-tiba disambut oleh satu serangan angin yang amat dasyat. Yu Chie Chong lantas menyambuti serangan itu dengan ilmu Liang Kek Chin Goan-nya, sehingga serangan yang dilancarkan oleh musuhnya sudah dibikin musnah. Tatkala ia membuka matanya, bukan kepala ngerasa girangnya, sebab ia telah berhadapan dengan musuh yang sedang dicari, leblis tua, kau tidak bisa kabur lagi. Si siluman tengkorak Louis Bok Tong dengan badannya yang tinggi dan kurus kering kelihatan berdiri menyender di dinding tembok tengah kamar. Dengan wajahnya yang buas dan sepasang matanya yang biru menatap wajah Yu Chie Chong. Anak muda itu setelah menenangkan kembali pikirannya, kembali berkata, Louis Bok Tong, kau sungguh beruntung tempat ini bagus sekali untuk kediamanmu selamanya. Wajahnya Louis Bok Tong yang sudah seperti mayat kelihatan semakin pucat menyeramkan sambil kertak gigi ia lantas menjawab. Bocah, kau jangan omong besar dulu kau sudah masuk kamar ini, berarti juga sudah masuk ke tempat kematian. Ha, ha, ku tanggung badan dan tulangmu nanti akan hancur lebur. Yu Chie Chong terkejut dalam hati lalu berpikir, apa iblis tua ini sudah memasaan jebakan dalam kamar ini. Meski dalam hatinya memikir demikian dan merasa agak khawatir, tetapi mulutnya masih dapat menjawab dengan suara dingin, Louis Bok Tong kau punya akal muslihat macam apa. Keluarkan semua biar bagaimana juga kau toh sudah diharuskan mati. Bocah, apa kau kira aku menggertak kau dengan omong kosong iblis tua omong kosong atau bukan kau harus mati. Tangan kanannya si siluman tengkorak mendadak mancekal gelangan kecil yang terdapat di dinding batu, sedang tangannya kirinya ditempelkan ke dinding tembok lalu berkata sambil ketawa menyeramkan. Setan cilik terus terangku beritahukan padamu, dalam kamar batu ini dengan tiga mulut goa yang bisa menembus kemari, sudah ku tanah obat peledak. Asal aku menarik gelang ini, badanmu akan hancur lebur jadi abu. Yuh Cie Cong bergidik juga mendengar keterangan itu. Ia menduga bahwa jarak antara ia dan si siluman tengkorak sedikitnya ada sepuluh tombak lebih. Dengan kekuatannya sendiri yang mampu mencapai dengan sekali lompatan saja, tetapi barangkali tidak mampu mencegah kecepatan gerakan tangan yang menarik gelangan tersebut. Mendadak ia dapat pikiran, jika iblis tua itu hendak menghancurkan kamar batu tersebut, ia sendiri kemana hendak menyingkirkan diri? Apakah ia sendiri sudah bertekad bulat hendak turut berkorban? Setan cilik kau sudah takut bukan? Malam ini lohu sudah sengaja membuat satu kecualian selama hidupku. Kau totoklah jalan darahmu sendiri dan musnahkan kepandayanmu, baru berikan kau jalan hidup, bagaimana? Iblis tua jangan kau mimpi teriak Yo Chie Chong gusar. Kalau begitu kau sudah ambil putusan membiarkan tubuhmu hancur lebur untuk mengikuti suhumu di alam baka. Sampai pada saat itu, di dalam dunia Kang Ong kecuali beberapa gelintir orang yang mengetahui, orang-orang masih terus menganggap bahwa pemilik golok maut yang dulu sudah binasa di tangannya Lihat yang lokuai dan Yo Chie Chong yang muncul kemudian untuk menghadapi musuhnya dari Chie Impang telah menjaru sebagai pemuda bermuka jelek. Tidak taunya bahwa semua yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut itu sebetulnya hanya Yo Chie Chong seorang. Yo Chie Chong ketika mendengar si siluman tengkorak itu menghina nama suhunya, Napsu membunuhnya lantas bergolak hebat. Dengan sorot metu beringas ia lantas berkata, Lui Bok Tong Siawayamu malam ini hendak menghancurkan tulangmu sampai jadi abu. Sehabis berkata begitu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mendadak ia menggunakan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, dengan kecepatan luar biasa ia menerjang ke arah si siluman tengkorak. Dalam pikirannya Yo Chie Chong, sekalipun benar ia tidak akan terlolos dari bahaya kematian karena ledakan obat pasang, setidaknya ia juga harus membunuh si siluman tengkorak itu terlebih dahulu selain daripada itu, sekarang ini ia juga seperti sedang menghadapi jalan buntu sebab kalau benar seperti apa yang dikatakan oleh si siluman tengkorak bahwa di dalam goa itu sudah dipasang obat peledak biar bagaimana juga ia toh tidak bisa lolos seorang diri saja. Si siluman tengkorak tidak menduga Yo Chie Chong berani melakukan serangan secara, tiba-tiba, maka seketika itu ia merasa terkejut. Tetapi sebagai seorang yang mempunyai kepandayan cukup tinggi sekalipun tengah menghadapi bahaya besar, ia masih bisa bertindak cepat. Tangan kiri yang menempel di dinding goa lantas menekan, di situ mendadak terbuka sebuah pintu lagi, kemudian dengan tangan kanannya ia menarik gelang-gelangan tangan kecil dan dengan cepat badannya masuk ke dalam pintu yang baru terbuka tadi. Tepat pada saat si siluman tengkorak menarik gelang-gelangan badannya Yo Chie Chong juga sudah menerjang sampai. Yo Chie Chong sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekaligus sudah meloncat sejauh 10 tombak lebih, sudah barang tentu harus memerlukan tempo lagi untuk berhenti menambah kekuatannya. Dan si luman tengkorak, begitu masuk ke dalam mulut goa yang baru terbuka, pintunya segera menutup lagi. Saat itu merupakan suatu saat yang sangat berbahaya bagi dirinya Yo Chie Chong. Sebab ketika pintu goa itu baru tertutup separuh badannya Yo Chie Chong sudah menerobos masuk ke dalam. Karena Yo Chie Chong sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, maka hampir tidak dapat menguasai daya terjangnya yang begitu hebat. Setelah jumpalitan sampai dua kali, barulah ia berhasil mendekati siluman tengkorak. Begitu mendekati, dengan cepat ia lantas mengulur tangannya untuk menyambar tubuhnya si siluman tengkorak. Apalacur, sambarannya itu hanya mengenakan ikat pinggang lawannya dan iblis tua itu yang kena tersambar dirinya, pada saat itu sudah hilang semangatnya. Ia berdaya sekuat tenaga menggelindingkan dirinya sehingga ikat pinggang itu terputus dan orangnya terlempar jauh. Yo Chie Chong lompat berdiri lagi selagi hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang maha hebat, seolah gunung meledak suaranya yang kemudian disusul oleh runtuhnya batu dari dalam goa itu. Tanah yang diinjaknya bergoy yang hebat, sehingga hampir ia rubuh tengkurap. Ia tahu, bahwa obat peledak itu benar-benar sudah meledak. Kalau dipikir, dengan tanpa merasa berdiri semua bulu romanya. Sebab, jikalau ia tidak bertindak cepat dan tidak berhasil mengikuti dirinya si siluman tengkorak tadi, pada saat itu tubuhnya tentu sudah hancur berkeping-keping. Setelah pikirannya dapat dikuasai kembali, kakinya tiba-tiba menyentuh suatu benda. Dengan cepat ia lantas perhatikan benda apa itu, tiba-tiba ia berseru karena giraak bukan kepalang, owe bok polok cin kuat.